Hai Sobatiki, berjumpa lagi dalam Top 5 News of the Week, tentunya bersama saya Saradita. Dan juga saya Melia Istiqvaro, kita akan membawakan 5 berita terpopuler pada minggu ini. Di berita yang pertama ada ribuan buruh pabrik PT Pan Brothers yang melakukan unjuk rasa pada ragu 5 Mei 2021. Mereka memprotes kebijakan perusahaan yang memberikan gaji dan juga THR secara dicicil. Perusahaan berjanji akan membayarkan THR secara dicicil 8 kali. Namun setelah mediasi, mereka berjanji akan membayarkan THR selama 5 kali dicicil. Dikutip dari Tribun Solo.com, salah satu buruh yang tidak mau disebutkan identitasnya, rela melakukan demo karena kecewa dengan kebijakan manajemen. Aksi demo ini merupakan hasil dari spontanitas buruh. Dia mengaku ada ribuan buruh yang melangsungkan demo dan mogok kerja. Mereka terus melakukan aksi mogok kerja dan membakar ban di beberapa titik. Buruh yang melakukan aksi juga menggeber motor mereka. Demo ini berujung mediasi hingga larut malam. Dalam mediasi tersebut, hadir pula dinas kooperasi dan tenaga kerja mewakili PMK Boyolali. Kepala Dinkob Naker Boyolali, Syawaludin mengungkapkan hasil mediasi tersebut perusahaan tetap membayar gaji buruh di bulan ini sebanyak 2 kali. Syawaludin mengatakan dalam kesepakatan itu, manajemen berkomitmen membayar gaji buruh sebelum tanggal 10 Mei atau 2 hari sebelum lebaran. Yang menuturkan, para buruh sebenarnya tidak mempersalahkan pembayaran THR secara dicicil karena mengerti kondisi keuangan perusahaan seperti apa. Hanya saja, buruh tidak terima dengan kebijakan gaji buruh di bulan ini yang juga dicicil 2 kali, yaitu tanggal 5 dan tanggal 10 Mei. Sementara itu, pembayaran THR yang sebelumnya akan dicicil 8 kali akan dilakukan selama 5 kali. Pihak perusahaan mengklaim sanggup membayar THR namun dengan cara dicicil. Pendiri Microsoft, Bill Gates dan istrinya Melinda Gates mengumumkan perceraiannya setelah 27 tahun membina batera rumah tangga. Mereka mengumumkan hal tersebut melalui akun Twitter masing-masing. Namun mereka menegaskan bahwa yayasan yang mereka bangun yaitu Bill and Melinda Gates akan berjalan seperti sedia kalah. Sementara itu, putri sulung mereka yaitu Jennifer Gates meminta masyarakat untuk menghormati keputusan keluarga mereka dan juga memberi privasi. Kabar perceraian Bill Gates dan Melinda Gates mengejutkan banyak pihak. Padahal mereka telah menikah selama 27 tahun dan dikaruniai tiga orang anak. Bill dan Melinda mengumumkan kabar perceraian mereka melalui Twitter pada selasa 4 Mei 2021. Dalam keterangannya tersebut, mereka tidak lagi percaya bisa tumbuh bersama sebagai pasangan di fase selanjutnya. Bill meminta ruang dan privasi bagi keluarganya saat ini. Perpisahan pasangan tersebut sepertinya mengejutkan banyak pihak, di mana banyak orang mengenal Bill Gates dan Melinda Gates adalah pasangan yang dermawan. Mereka berdua mendirikan sebuah yayasan sosial Bill and Melinda Gates. Akan tetapi, mereka menegaskan bahwa yayasan tersebut akan tetap berjalan seperti semula dan tidak akan terpengaruh pada perceraian mereka. Sementara itu, anak sulung mereka, Jennifer Gates, turut mencurahkan isi hatinya terkait perceraian orang tuanya. Menurut Jennifer, perceraian orang tuanya merupakan waktu yang menantang bagi keluarganya. Hal itu ia ungkapkan melalui Instagram story-nya pada Senin 3 Mei 2021. Tunangan Niel Nasar ini meminta para pengikutnya untuk memberikannya privasi terkait hal tersebut. Ia masih mencoba untuk menata emosinya dan tidak ingin berkomentar lebih jauh tentang perceraian orang tuanya. Meski demikian, Jennifer berterima kasih atas doa dan dukungan yang ditujukan kepadanya dan juga keluarga. Ia juga meminta masyarakat dan pengikutnya untuk menghargai privasinya. Duka mendalam menyelimuti keluarga Joana Alexandra, sang suami Raditya Oloan meninggal dunia pada Kamis malam. Raditya Oloan diketahui memang terpapar COVID-19 dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Namun setelah dinyatakan negatif COVID, ia mengalami kondisi badai sitokin. Raditya Oloan sebelumnya sempat terinfeksi virus corona dan dirawat di RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Suami Joana Alexandra ini sempat menceritakan kondisinya beberapa hari lalu yang kembali menurun. Pada Sabtu 5 Mei, Raditya berharap dirinya bisa pulang ke rumah. Akan tetapi, kondisinya kembali menurun dan harus dipindahkan ke ruang ICU. Tak dipungkiri, ia pun sangat sedih bahkan sampai menangis. Selain itu, ia juga memakai alat bantu pernafasan atau ventilator. Raditya juga memiliki kormobrit asma dan infeksi bakteri dan mengalami badai sitokin. Hal tersebut diungkapkan oleh Joana Alexandra melalui Instagramnya pada Rabu 5 Mei. Oleh sebab itu, suami Joana ini harus menjalani tindakan continuous venous hemophilation karena gincelnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Tak lama berselang, Joana Alexandra kembali mengabarkan bahwa suaminya meninggal pada Kamis 6 Mei sekitar pukul 18.13 waktu Indonesia Barat. Berpulangnya suami Joana ini meninggalkan duka mendalam bagi rekan artis dan kerabat dekat. Kakak Aditya, Andaru pengambilan mengunggah potret Joana serta ketiga anaknya saat berada di dekat peti jenazah. Terlihat anak pertama mereka tak kuasa menahan tangis. Dalam keterangan unggahan itu yang mengungkapkan, hidup Raditya Olawan selama ini sangat menginspirasi bagi banyak orang. Tidak ada sosok lain yang bisa menggantikan Raditya bagi Joana dan juga anak-anak mereka. Direkturat Jenderal Imigrasi membenarkan adanya puluhan warga negara Cina yang datang ke Indonesia. Mereka tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 4 Mei 2021. Hal ini diketahui dari video amater yang diunggah masyarakat di media sosial. Padahal pemerintah telah melarang masyarakat untuk mudik di tebaran tahun ini. Hal ini pun menjadi polemik dan perbincangan di lapisan masyarakat. Direkturat Jenderal Imigrasi membenarkan adanya puluhan warga negara Cina yang tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 4 Mei 2021. Kepala Bagian Humas dan Umum Direkturat Jenderal Imigrasi Arya Pradana Anggakara mengatakan, selain puluhan warga negara Cina, ada juga tiga warga negara Indonesia yang ikut masuk dengan pesawat sewaan yang sama. Kendati demikian, Angga menegaskan seluruh warga negara Cina itu telah melewati pemeriksaan sesuai protokol kesehatan sebelum pemeriksaan keimigrasian. Selain itu, Angga menyebut dokumen keimigrasian para warga negara Cina telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hang. Sebelumnya, beredar video amatir yang menayangkan puluhan warga negara Cina tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa sore. Pembuat video bahkan sempat menghitung jumlah warga Cina itu yang disebut lebih dari 20 orang. Dalam video tersebut, warga negara Cina yang datang tampak langsung dijemput sebuah bus berwarna hijau setelah keluar dari Bandara. Kedatangan warga Cina ini pun menimbulkan polemik dan perbincangan di masyarakat. Sebab mereka datang di tengah pemerintah yang sedang gencar melakukan upaya menekan penyebaran COVID-19 dengan melarang warga Indonesia untuk mudik. Dainah Dlatul Ulama Gus Miftah tengah menjadi kontroversi. Hal ini terjadi lantaran beredarnya video yang memperlihatkan Gus Miftah tengah memberikan orasi kebangsaan di GBI Amanat Agung Penjaringan Jakarta. Banyak orang yang menuding Gus Miftah ini sebagai kafir dan sesat. Akan tetapi menanggapi hal ini, Gus Miftah pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di acara tersebut. Orasi kebangsaan Gus Miftah di GBI Amanat Agung Jakarta yang diunggah di akun Instagram miliknya mendadak menjadi viral. Bahkan video tersebut sudah dilihat lebih dari 1,3 juta tayangan. Tetapi muncul tudingan bahwa ia sesat dan kafir karena telah memberikan orasi kebangsaan tersebut di dalam gereja. Menanggapi hal itu, pengasuh pondok pesantren Ora Aji Kalasan Sleman, Yogyakarta ini memberikan jawaban. Ia menceritakan kehadirannya tersebut atas permintaan pihak GBI melalui sekjen PBNU. Bersamanya pula hadir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedang, serta sekjen pengurus besar Nadatlu Ulama Helmi Faisal. Kemudian beberapa anggota Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat lainnya. Gus Miftah merasa tidak masalah atas tudingan kafir yang ditujukan kepadanya. Akan tetapi, ia meyakini bahwa hal tersebut tidak akan meruntuhkan imannya. Gus Miftah mengaku tidak paham mengapa video tersebut menjadi viral. Ia memahami saat banyak orang tidak sepakat dengan apa yang ia katakan. Dengan santai, Gus Miftah berkata ia bisa memaksa dirinya untuk menghormati orang lain. Namun, ia tidak bisa memaksa orang lain untuk menghormati dirinya. Sebab, ia tidak bisa mengatur perkataan orang lain terhadap dirinya. Tetapi, bisa belajar bagaimana menghadapi perkataan orang tersebut. Ia pun menceritakan pengalamannya yang tinggal di lingkungan macemuk dan agama yang beragam. Selama ini, ia merasa bisa saling bertoleransi dan menghormati setiap perbedaan yang ada di lingkungannya. Hal inilah menurut ia yang menjadikan Indonesia lebih indah. Dan itu tadi 5 berita terpopuler di minggu ini. Semoga bermanfaat bagi Sobat Wikis kalian. Saya Seradita Dan saya Melia Istikforo Pamit undur diri Sampai jumpa Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Sampai jumpa Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton célial